Belum juga memubarkan aksinya, yang padahal setelah pukul 6 itu seharusnya, oh 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 mereka melemparkan dan melotot juga seperti itu, sampai, ada yang lempar itu ke depan halaman, ke depan sampai. Sampai halaman mereka melemparkan, barang-barang berbahaya. Sebelumnya juga mereka mau bakar sejumlah flare dan... Ini aneh juga ya, padahal tadi sinyal itu gak ada, tapi sekarang langsung ada banyak. Mereka membakar sepanduk, dan barang-barang lainnya dipagar gedung sate, dan ini menyebabkan asap tebal mengepul sampai ke... Perih banget. Mereka ini adalah para mahasiswa yang berunjuk rasa dari tadi sore. Mereka itu intinya memprotes sejumlah masalah HAM yang terjadi di Indonesia, dari mulai Dagoelos sampai ke... Mana tadi tuh? Rempang ya, Pulau Rempang. Dan juga memprotes tentang masalah sampah, tapi mereka sendiri membakar sampah di depan burung sate. Aksi yang berapi-api ini menyebabkan jalan di Ponogoro belum bisa dipakai oleh masyarakat. Jadi masyarakat yang mau lewat di Ponogoro bisa menggunakan jalan lainnya. Di antaranya... Mereka melempar bahan-bahan yang mudah terbakar. Mungkin... Wah, jadi besar. Mereka membatas jalan ternyata yang dibakar. Jadi sayang sekali ya, para wisatawan yang mau berfoto malam-malam estetik di depan gedung sate saat ini belum bisa berfoto tampaknya. Karena ada aksi ini. Kita berharap semoga aksi ini dapat kembali kondusif dan hal yang mereka aspirasikan bisa sampai dengan baik tanpa melalui pengrusakan atau pekerasaan. Karena mereka sebelumnya sempat membakar flare, sempat melempar. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!